Pemirsa pagelaran MTK tingkat Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023 telah memasuki papak final di semua capang lomba. Salah satunya capang lomba tilawah remaja dan dewasa. Malam final tilawah remaja dan dewasa ini pun disaksikan oleh ribuan masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharu informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Udina, pamit undur diri. Sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Pengunjung malam final jabang tilawah di arena utama musabah koh tilawah Telkur'an ke-52 tingkat Provinsi Jambi. Kagum menyaksikan penampilan dua kori dan koriah. Hafilah Kabupaten Sarulangun, Abdul Fikri dan Lutfiah Tunisa. Bahkan di arena utama lapangan gunung kembang MPQ Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023 dipadati oleh masyarakat dari seluruh penjuru Sarulangun. Untuk menyaksikan dan mendengarkan langsung lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan para kori dan koriah musabah koh tilawah Telkur'an. Di tengah jeda acara para kori dan koriah seprovinsi Jambi pun ikut meramaikan suasana dengan lantunan merdu ayat suci Al-Quran tersebut. Seperti salah satu peserta tilawah dewasa, yaitu Abdullah Fikri, yang menjadi peserta dari kafilah Kabupaten Sarulangun, tampil gemilang dalam pakelaran ini. Yang terdengar merdu pada saat melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Dalam kegiatan ini dihadiri langsung Kekanwil Kemenak Haji Zostavia, Kepala Kemenak Sarulangun M. Syatar, serta timpanin tiap laksana dari pemerintah Kabupaten Sarulangun. Kepala Dinas Komunikasi Ahmad Nasri mengatakan, terselenggaranya semua cabang perlombaan pada MTK ke-52 tingkat provinsi ini berjalan lancar dan sukses. Dan seluruh cabang perlombaan sudah berakhir pada malam Senin 27 Agustus 2023. Kita menjambil tahun 2023 yang bertempat di Kepala Kemenak Selangun dapat berjalan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa untuk seluruh cabang perlombaan sudah selesai dilaksanakan dan terakhir pada tadi malam. Untuk Kabupaten Selangor sendiri, kita memasuki obat final sebanyak 18 orang yang terdiri dari 11 cabang lomba yang diperlumpakan. Untuk selanjutnya, MTK Provinsi Jambi ke-52 tahun 2023 ini akan berakhir pada selasa malam 29 Agustus 2023. Pada kegiatan penutupan MTK sekaligus pengumuman pemandang lomba MTK dari seluruh syabang sulabakotilawati Al-Quran.